selamat pagi adik-adik selamat pagi, selamat pagi selamat datang di ibadah hari minggu pelayanan anak GPI BESILO pada semangat enggak hari ini adik-adik ditemenin dengan KANA dan KANA yuk untuk memulai ibadah hari ini kita menyanyikan lagu pembukaan hari ini harinya Tuhan hari ini hari ini harinya Tuhan harinya Tuhan mari kita mari kita bersukaria bersukaria hari ini harinya Tuhan mari kita bersukaria hari ini hari ini harinya Tuhan yuk 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 bait yang kedua hari senir hari selesai harinya Tuhan hari Tuhan hari Rabu hari Kamis harinya Tuhan harinya Tuhan Hari Jumat harinya Tuhan Hari Sabtu harinya Tuhan Sehari minggu semua hari-harinya Tuhan Nah adik-adik kita mau nyanyikan lagu yang kedua judulnya Yesus Sayang Padaku Yang tahu gerakannya nyanyi pakai gerakannya oke Yesus Sayang Padaku Alkitab mengajarku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang Padaku Itu firmannya Di dalam Alkitab Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita satu dalam doa Lipat tangannya Tutup matanya Kita satu dalam doa Selamat pagi ya Tuhan Terima kasih atas penyertaanmu selama seminggu yang sudah berlalu Sebentar lagi Kami akan memuji dan memilihkan namamu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini Tuhan Berkatilah ibadah hari ini Kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendakmu Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau Menyanyikan satu lagu Judulnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Semuanya tahu gak Tahu ya Yuk kita nyanyi bareng-bareng Tuhan Yesus pokok dan kita lacarangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus cintaku Kucinta kau Kau cinta dia Yesus pokok dan kita lacarangnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacarangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lacarang Yesus pokok dan kita lacarangnya Yuk kita sama-sama berdoa Yuk kita sama-sama berdoa sebelum firman Tuhan Memberikan firman Tuhan kepada kami Kiranya kahana dapat Menjelaskan Cerita tentang Tuhan Yesus Kepada adik-adik dengan baik Ya Tuhan Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Amin Ya selamat pagi adik-adik Sudah siap untuk membaca Dan mendengarkan cerita firman Tuhan Kalau gitu sama-sama kita buka alkitabnya ya Sudah dipegang semua kan alkitabnya Kita buka yuk alkitabnya dari Kisah para rasul 19 Kisah para rasul adanya di perjanjian apa? Baru ya Kisah para rasul 19 Ayat 1 Ayat 1 sampai ke 12 Kita baca ya sama-sama Kakak baca di sini Adik-adik baca di rumah ya Kisah para rasul 19 Ayat 1 sampai 12 Dengan judulnya Paulus di Efesus Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah Daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Efesus Disitu didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum Bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus Kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan Manakah kamu telah dibaptis Jawab mereka Dengan baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes adalah Pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka harus percaya Kepada dia yang datang Kemudian daripadanya Yaitu Yesus Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri mereka Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Paulus Menembangat tangan diatas mereka Turunlah roh kudus keatas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan bernubuat Jumlah mereka adalah Kira-kira 12 orang Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat disitu Dan mengajar dengan berani Oleh pemberitaannya Ia berusaha meyakinkan mereka Tentang kerajaan Allah Tetapi ada beberapa orang Yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malahan mengumpat jalan Tuhan Di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka Dan memisahkan murid-muridnya Dari mereka Dan setiap hari Berbicara di ruang kuliah Hal ini dilakukannya Dua tahun lamanya Sehingga semua orang Semua penduduk Asia Mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Oleh Paulus Allah mengadakan Mujizat-mujizat yang luar biasa Bahkan Orang membawa sapu tangan Atau kain Yang pernah dipakai oleh Paulus Dan meletakannya Atas orang-orang sakit Maka lenyaplah penyakit mereka Dan keluarlah roh-roh jahat Ya adik-adik Hari ini Kakak mau bercerita tentang Siapa hayo yang tadi kita baca Iya Tentang rasul 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 Paulus Nah Jadi Rasul Paulus itu Sedang memberitakan Injil Di kota Kota apa Judulnya E V Sus Ya Rasul Paulus Sedang memberitakan Injil Di kota Efesus Nah Adik-adik suatu hari Rasul Paulus ini Melakukan perjalanannya Mulai dari Galatia Lalu Frigia Lalu Sampai di kota Efesus Di kota Efesus Rasul Paulus Mengajar orang-orang Tentang Tuhan Yesus Rasul Paulus Memberitakan Tentang Injil Keselamatan Kepada orang-orang Di kota itu Di kota Efesus Untuk apa Tentu Tujuannya Supaya Orang-orang itu Supaya Mereka Mau Bisa Mengenal Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Di Efesus Rasul Paulus Tinggal selama Kurang lebih Dua sampai Tiga tahun Nah Awalnya Rasul Paulus Mengajar orang-orang Di rumah Ibadah Tetapi Ketika sudah Berjalan sekitar Tiga bulan Ternyata Ada orang Yang tidak Mau Dan tidak Senang Mendengarkan Pengajaran Rasul Paulus Tidak suka Mendengarkan Berita Tentang Injil Keselamatan Tidak suka Tidak Mau Menerima pengajaran Tentang Tuhan Yesus Yang dibawakan Oleh Rasul Paulus Dan bahkan Ada orang-orang Yang menghina Dan Memaki Berkatak Yang tidak Sopan Kepada Rasul Paulus Tentang Ajaran Yang disampaikan Nah Kakak tanya Kira-kira Apa Yang terjadi Setelah itu Menurut Adik-adik Apakah Rasul Paulus Marah Kecewa Sedih Lalu Pergi Dari kota Ephesus Ayo Ada yang Tahu Ada yang bisa tebak Kira-kira Reaksinya Rasul Paulus Seperti apa ya Setelah Ada yang Menghina Ada yang Tidak suka Dengan Pengajaran Yang Rasul Paulus Berikan Tentang Pengajaran Yang Rasul Paulus Berikan Tentang Tuhan Yesus Reaksi Rasul Paulus Apa setelah itu Reaksi Rasul Paulus Ternyata Tidak Kecewa Tidak Marah Tidak Sedih Tidak Ngambek Maksudnya Rasul Paulus Rasul Paulus Juga tidak Langsung Pergi dari kota itu Setelah orang-orang Menghinanya Tidak ya Yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah Kemudian Memisahkan diri Memisahkan Orang-orang juga Mana yang Mau mendengar Pengajarannya Dan mana yang Tidak Dan Rasul Paulus Memindahkan Pengajaran mereka Dari rumah-rumah Ibadat Menjadi di sebuah Ruang kuliah Yang bernama Tiranus Dan Dengan Tetap setia Tetap Tekun Rasul Paulus Melakukan Pengajarannya Sampai Tidak Terasa ya Sampai Selama Dua tahun Setiap harinya Rasul Paulus Mengajar Mengajar Dan mengajar Meskipun Masih ada saja Orang yang Mengeraskan hati Dan Menolak Pengajaran Rasul Paulus itu Akan tetapi Rasul Paulus Tetap Semangat Tetap Berani Untuk Mengajarkan Tentang Tuhan Yesus Kepada orang-orang Yang belum Kenal Tuhan Yesus Sehingga Rasul Paulus Bisa Memberitakan Injil Tuhan Yesus Dan Lama-kelamaan Diterima Oleh Banyak orang Sedikit Demi Sedikit Demi Sedikit Setiap hari Demi hari Akhirnya Mulai Banyak orang Yang mau Mendengarkan Menerima Dan Mengenal Siapa itu Tuhan Yesus Lewat Ajaran Yang diberikan Oleh Bapak Nah Adik-adik Ternyata Tidak sampai Situ saja Melalui Rasul Paulus Tuhan juga Mengizinkan Dan Memperlihatkan Mujizat Mujizat Sehingga Ada Saja Orang Yang Sembuh Dari sakitnya Dan juga Dilebaskan Dari kuasa Roh-roh jahat Nah Adik-adik Siapa Yang suka Mendengarkan cerita Tentang Tuhan Yesus Ayo Kalau Sekolah Minggu Pagi-pagi Ada Yang masih Males Bangunnya Ada Yang masih Ngantuk Terus Nggak usah ikut Sekolah Minggu dulu Ah Ada nggak yang Kayak gitu Semoga Nggak ada ya Semoga Adik-adik semua Suka Mendengarkan Cerita Tentang Tuhan Yesus Nah Dari mana ya Adik-adik bisa Tahu Cerita tentang Tuhan Yesus Misalnya Ada yang Dari Orang tua Ada yang Dengar dari Guru di sekolah Ada yang Dengar dari Kakak-kakak Layan di PA Nah Lewat cerita hari ini Kakak Mau ajak Adik-adik Untuk Berterima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Pakai Orang tua kita Dan orang lain Untuk Memperkenalkan Adik-adik Tentang Tuhan Yesus Nah Melalui Alkitab Juga Kita bisa Tahu Apa saja Yang sudah Tuhan Yesus Lakukan Apa saja Perintah Tuhan Yesus Pengajaran Tentang Tuhan Yesus Nah Kita juga Bersyukur Lewat Orang tua Dan Lewat orang lain Misalnya Guru Di sekolah Misalnya Kakak layan Di PA Misalnya juga Bapak ibu pendeta Kalau adik-adik Ikut orang tua Ibadah Umum Lewat mereka Semua Adik-adik Harus bersyukur Karena mereka semua Mengajarkan kita Untuk Berdoa Untuk Memuji Tuhan Lewat Nyanyian Untuk Rajin Membaca Afirman Tuhan Nah Adik-adik Berita tentang Keselamatan Atau Sukacita Atau pengajaran Tentang Tuhan Yesus Bukan Hanya Menjadi tugas Rasul Paulus Untuk menyebarkannya Tetapi Tugas kita juga Karena apa Karena kita semua Adalah Anak-anak Tuhan Adik-adik di rumah Papa mama Keluarga Kakak Semuanya adalah Anak-anak Tuhan Jadi Kita juga Diajarkan Kita juga Ditugaskan Untuk Memberitakan Tentang Tuhan Yesus Nah Caranya Gimana sih kak Caranya Tentu Dengan Perbuatan Dan perkataan yang baik Itu saja Gampang kan Nah Kalau dengan perkataan Dan perbuatan Kita sudah baik Pasti orang-orang Akan Mengenal Dan Percaya Sama Tuhan Dan Mempermulakan Nama Tuhan Nah Adik-adik Mulai sekarang Kita harus Semakin rajin Ya Rajin berdoa Rajin Baca Alkitab Rajin Dengar-dengaran Firman Tuhan Lewat Orang Tua Lewat Impa Online Lewat Guru-guru Nah Yuk adik-adik Sekali lagi Kakak mau ingatkan Kakak mau ajak Adik-adik Untuk Selalu Setia Dan Tekun Dan rajin Membaca Firman Tuhan Membaca Alkitab Setiap hari Agar Adik-adik Semakin Mengenal Tentang Tuhan Yesus Dan juga Bisa Menyebarkan Dan mengajarkan Tentang Tuhan Yesus Kepada Orang lain Sekian Cerita dari Kakak hari ini Terima kasih Adik-adik Semoga Adik-adik Bisa Menerima Dan Melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Amin Terima kasih Kak Ana Atas firmannya Nah Adik-adik Untuk merespon Firman Tuhan Kita mau menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan Semuanya tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng yuk Kusuka menuturkan cerita mulia Cerita Tuhan Yesus Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Kusuka menuturkan cerita yang benar Terima kasih Penawar hati rindu Penawar hati rindu Kusuka menuturkan cerita mulia Setiap Setiap ku ulangi Betumbang manisnya Kusuka menuturkan Sepenya yang besar Dan yang belum percaya Dan yang belum percaya Supaya mendengar Kusuka menuturkan Kusuka menuturkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Adik-adik Setelah kita membaca firman Tuhan Dan mendengarkan sedikit tentang cerita firman Tuhan Maka mau ajak adik-adik untuk berdoa ya Mari kita lipat tangan Tutup mata dan tundukkan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena pagi hari ini Tuhan telah berikan kami Kesehatan dan umur panjang Kami boleh kembali Beribadah bersama-sama Meskipun masih dengan Impa online Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kesempatan yang indah ini Terima kasih Kami bersyukur Untuk orang tua Untuk guru Untuk kakak layan Yang telah mengenalkan Dan mengajarkan kami Untuk membaca Alkitab Untuk mengetahui tentang pengajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tolong berkati kami Ingatkan kami Ajarkan kami Untuk setiap hari Boleh rajin membaca firman Tuhan Sehingga Kami boleh mengetahui Tentang Perintah-perintah Tuhan Tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yang ada di dalam Alkitab Sehingga Kami juga boleh Melakukan Perintah-perintah Tuhan Pengajaran-pengajaran Tuhan Yang ada di Alkitab Lewat kehidupan kami Setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini Kami telah beribadah Dalam nama Tuhan Yesus yang baik Kami telah berdoa dan mengucap syukur Nah adik-adik Kita udah nyampe di penutup ibadah hari ini Yuk kita nyanyi lagu penutup Jadulnya kita harus membawa berita Nyanyi bareng-bareng ya Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelap Tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Dan ngagap jadi remang pagi Dan remang jadi siang kan Kuasa Kristus kan nyata lah Rahmani dan cemarlah Kita nyanyikan bite yang ketiga Kita harus berseksi di dunia Tentang kuasa darah kudus Semoga yang masih sangsi Terima sang penebus Terima sang penebus Terima sang penebus Terima sang penebus Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Karena engkau telah memberkati Ibadah ini Dari awal Pertengahan hingga akhirnya Terima kasih juga Atas firman yang sudah kami dengarkan Kiranya Kami dapat mengaplikasikannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Tak lupa juga Kami mau berdoa Untuk Hari-hari yang akan berjalan Kedepannya Ya Tuhan Biarlah Tuhan Yesus saja Yang mau menonton kami Menonton setiap langkah kami Sebentar lagi Kami akan melanjutkan aktivitas kami Ya Tuhan Tolong berkati kami Ya Tuhan Inilah doa kami Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Semua katakan Amin Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Stay safe ya